Pak Giyoko, kalau kamu kenapa gak mungkin bergabung dengan Pak Prabowo? Pertama ya, saya gak mungkin bersama Pak Prabowo, karena saya tidak mungkin berada di barisan dimana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, dimana saya gak mau, saya gak mau. Dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Saya hari ini bersama Pangeran ingin menyatakan dukungan buat Pak Giyoko. Dengan keringatmu, dengan juri payahmu. Terkait dengan ada beberapa anak muda yang potensial, saya sebut saja namanya Samara Amani. Ini jujur saya mengagumi anak muda ini, karena bagi saya ini adalah salah satu rising star perempuan Indonesia yang kela akan menjadi pemimpin bangsa ini. Karena cerdas dan mempunyai pemikiran-pemikiran yang genuine. Itu menurut saya dulu. Jadi, beberapa waktu yang lalu, Samara masuk di PSI, kemudian dia keluar dengan berbagai alasan, kemudian menjadi staff aklinya Pak Erick Thohir. Saya masih menghargai Samara. Tapi, ternyata Samara yang luar biasa hebat ini menurut saya, sekarang sudah terpapar virus inkonsistensi alias plin-plank. Kalau tadi kita lihat di video di depan, bagaimana seorang Samara menghubung-hubung dalam wawancara, bahwa dia mempunyai alasan yang sangat-sangat rasional, mengapa dia tidak bisa mendukung Pak Prabu. Sekarang, tiba-tiba berbalik mendukung Pak Prabu. Ini kan sesuatu yang sangat inkonsisten. Dan saya yakin itu yang dilakukan oleh Samara itu masih beberapa bulan yang lalu, karena waktu itu dia masih mendukung Ganjar Pranowo. What? Tanyaan saya sekarang, kenapa integritas personal Samara yang sudah terbangun dengan track yang bagus dirusak oleh dirinya sendiri? Siapa yang merusak Samara ini? Ini yang membuat saya protes sebetulnya. Yang merusak orang lain, atau justru Samara sendiri yang merusak dirinya sendiri. Samara mungkin lupa, bahwa rekam jejak digital itu mudah sekali. Seperti tadi dalam video tadi, saya dikirimi sahabat saya. inilah contoh inkonsistensi. Apakah inkonsistensi pendapat dan rusaknya integritas personal, ini bukan sesuatu yang penting ya di negeri ini. Apakah Samara juga ikut-ikut Pak Jokowi? Bulan Mei, bulan Maret tahun 2023 mengatakan, oh anak saya tidak pantas menjadi jawab pres, masih dua tahun. Tapi ternyata berubah. Bulan November tahun 2023 mengatakan bahwa seluruh ASN, TNI, Polri, dari pusat sampai daerah, semua kepala daerah harus netral. Tapi tanggal 24 Januari berubah pikiran. Memilih diri. Oh saya boleh. Untuk berkampanya, boleh berpihak. Apakah ini dikarenakan melihat patronnya begitu mudah berubah-berubah sehingga di bawahnya juga berperilaku yang sama. Dulu pernah saya kritisi tentang Kris Natali. Sekarang Samara. Jujur saya kehilangan. Kehilangan harapan anak muda yang hebat. Karena saya sangat mendukung anak muda itu maju dengan baik dalam proses bertahap setapak demi setapak. Kalau kita naik tangga itu ada satu step per step dinaikin dengan baik. Mereka berproses secara alami dan mereka akhirnya mencapai posisi berkat proses yang panjang hasil dinamika perjalanan pengalaman yang berliku-liku masukan-masukan literasi yang tinggi. tapi ternyata kok begitu mudah rusak hanya gara-gara kontestasi pilih pas. Itu keprihatinan saya. Kalau saya jelas 2014 2019 saya di barisan yang tidak mendukung Pak Prabowo Subianto sampai kapanpun saya tidak akan mendukung Pak Prabowo Subianto karena apa? karena saya tahu persis apa yang terjadi dan di sisi lain saya sedang membangun integritas personal saya tidak mau dikatakan peling-pelat pada saat Pak Jokowi berubah tidak seperti yang kita angankan saya tetap kekeh menjaga Indonesia dengan cara sendiri saya tetap menjaga demokrasi karena kenapa saya dulu mendukung Pak Jokowi karena saya berharap Pak Jokowi adalah orang atau figur yang bisa menjaga Indonesia bisa menjaga demokrasi pada saat ternyata Pak Jokowi justru berbuat sebaliknya saya tetap teguh tegak lurus membela demokrasi membela NKRI menjaga Indonesia karena saya tidak pernah mengkultus individukan seseorang siapapun dia ini yang saya katakan bahwa seseorang itu perlu membangun integritas personal ini Samara masih muda jadi sayang sekali kalau rekam jejak digital Samara amani terang benderang menunjukkan inkongsisten apa yang terjadi dengan anak muda cerdas seperti Samara potensi besar integritas yang luar biasa hebat kecerdasan yang sangat dikagumi banyak orang akhirnya dirusak oleh yang bersangkutan oleh diri sendiri karena kepentingan tertentu karena kekuasaan mungkin karena jabatan atau karena apa saya tidak tahu kalau dia tidak berpihak justru mungkin lebih baik tidak perlu memihak si A si B si C dia tetap teguh menjaga demokrasi itu justru saya menghargai tapi kalau dulu dia menggebu-gebu melawan Pak Prabowo dan tidak akan mendukung Pak Prabowo dan ternyata sekarang berbalik nari-nari joget-joget dengan Pak Prabowo bagi saya ini perilaku yang aneh ini bagi saya sesuatu yang ya penyimpangan mudah-mudahan apa yang saya katakan ini didengar oleh Samara bukan berarti saya merendahkan atau menyerang kehormatan Samara karena saya menyayangkan saya salah satu orang yang sangat berharap dengan Samara dan kawan-kawan yang begitu teguh menjaga integritas personal waktu itu dan begitu terdas dan saya berharap Samara ini adalah orang-orang yang bisa menjaga Indonesia sampai nanti pada saatnya generasi Samara itu mengendalikan negara menjadi pengendali kekuasaan di negeri ini Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih